Untuk mengetahui situasi terkini pasca ledakan di Makobrimob, Surabaya, Jawa Timur, kami telah terhubung dengan rekan Nur Syavei dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, dan juga ada Rahmat Ilyasan. Selamat sore, saya ingin ke Rahmat Ilyasan terlebih dahulu. Rahmat, saat ini bagaimana kondisi di lokasi pasca ledakan? Baik, selamat sore, Safa. Ya, saat ini, Safa, saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, di kawasan Jalan Ahmad Gianni, Surabaya. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam ledakan Makobrimob yang ada di kawasan Jalan Gersik, Surabaya, namun saat ini dua korban yang diduga dari anggota Primob masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Dari pandangan kami yang ada di Rumah Sakit, bahwasannya awalnya dua ambulan yang datang adalah ambulan dari Primob yang membawa satu orang dan juga ambulan dari Polesta, Tanjung, Pera, Surabaya. Gimana ambulan yang membawa pasukan Primob yang ada di ambulan, lukanya tidak terlalu berat, hanya lukanya. Ini kan karena saat masuk Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, dia hanya berjalan kaki menuju ruangan yang ada di Polda, Jawa Timur. Kemudian yang kedua korban adalah yang dibawa oleh ambulan dari Polesta, Tanjung, Pera, Surabaya, ditandu dengan adanya kursi dorong dan juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur untuk menjalankan perawatan intensif. Baik, jadi Rahmat dipastikan ada dua korban luka akibat ledakan dan kondisinya tidak begitu parah ya, Rahmat. Dan hingga kini apakah masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara atau sudah bisa diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing? Baik, Sava. Sejauh ini dari pandangan kami yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, kedua korban ini hanya luka ringan. Yang satu tidak ditandu di bawah di tempat tidur, namun yang satunya dibawa pakai tandu, yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, dan saat ini masih menjalankan proses penyembuhan. Dan menurut kami yang ada di lapangan, tidak ada perwira pun yang saat ini memberi keterangan siapa-siapa korban dari ledakan yang ada di Makubrimob di kawasan Jalan Gersik, Surabaya. Demikian, Sava. Baik, saat peristiwa terjadi, di mana kedua korban ini berada? Menurut pandangan kami yang ada di lapangan, bahwasannya kedua korban ini berada di Makubrimob. Kemudian, adanya ledakan itu, dua korban ini, dan juga diduga dari anggota Primoob saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Karena Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur ini adalah rumah sakit yang lengkap dari segi peralatan dan juga segi medis dibanding peralatan Rumah Sakit Polri yang ada di Jawa Timur. Demikian, Sava. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan dari Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya, kita beralih ke Nur Shavei yang ada di lokasi kejadian. Selamat sore, Nur Shavei. Bagaimana situasi terkini di sana dan apa perkembangan dari pemeriksaan tim khusus Polri yang memeriksa ledakan di sana? Ya, selamat sore, Sava. Dan pemirsa, saya sekarang berada di Makubrimob, di Tasemen Gagana, Polda, Jatim. Jalan Gersik, Surabaya. Pasal kejadian, tim lapor dari Polda, Jatim melakukan olah TKP dari tim lapor Polda, Jatim. Dan saat ini, Kapolda, Jatim, Irjenpol, Imam Sugianto sekarang lagi mengecek lokasi kejadian tepatnya di gudang penyimpanan yang diduga mortir melekdak tersebut. Hingga saat ini, kita masih belum dapat statement dari Bapak Kapolda, Jatim, karena saat ini masih melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Berikut, Sava. Baik. Baik, menurut Syafai, jadi hari ini, atau sore hari ini apakah olah TKP masih berlangsung di sana? Saat ini olah TKP sudah selesai sekitar pukul 3 sore tadi namun saat ini ada Bapak Kapolda, Jatim yang ada di lokasi kejadian namun kita tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. sekaligus di sini kondisinya hutan diras jadi sekarang para awak media sekarang lagi bertedul di tempat ini Polda, apa, Gaga Prima, Polda, Jatim ini menunggu statement dari Bapak Kapolda, Jatim yang meninjau lokasi hingga saat ini masih belum keluar. Berikut, Sava. Baik. Baik, terima kasih Nur Syafai langsung dari Mako, Prima, Polda, Jawa Timur sebelumnya tadi ada Rahmat Ilyasan dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.